karena memang untuk yang gue wash off so bisa dibilang so bisa dibis.. Hai, ketemu lagi di channel ku Maria kali ini aku akan membahas salah satu skin care dari brand korea favorit aku apalagi kalo bukan asis Y ya, kalo kalian udah ngikutin channel ku lama pastinya kalian tau ya, aku sering banget ngebahas produk skin care dari aksiswa ini karena memang cocok dan juga bagus hasilnya di wajahku yang paling aku rasain produknya itu semuanya bisa super duper ngelembapin wajah pas banget ya buat umur aku yang udah 30an udah gitu juga bisa membantu menghilangkan bekas-bekas atau noda yang ada di wajahku yaitu dengan menggunakan yang dark spot glow serumnya yang seperti ini untuk correcting glow serumnya, bahkan aku udah mau masuk ke package kedua karena memang aku sesuka itu, untuk menghilangkan noda-noda di wajah khususnya bekas-bekas celah itu beneran cepet banget aku juga udah review untuk produknya ini dan produk lain Aksiswae pokoknya nanti kalo kalian mau tonton bisa cek linknya aja di kolom deskripsi atau nanti akan aku taruh di atas ini dan ada kabar gembira buat kalian, hari ini di tanggal 29 Maret 2021 Aksiswae akan launching produk barunya yaitu namanya New Skin Resolution Gel Mask yang kayak gini jadi ini semacam masker yang berbentuk gel gitu konsennya adalah untuk membantu menyembuhkan iritasi di kulit yang sensitif udah gitu juga melembabkan mencerahkan, bahkan sampai merevitalisasi kulit dengan antioksidan yaps ini cocok banget buat kalian yang mau cari masker untuk anti-aging pas banget juga buat tipe kulit wajahku so bisa dibilang mungkin gel masknya ini diformulasikan untuk mewujudkan resolusi kulit kalian yang lebih sehat dan juga cerahan aku udah pake si gel masknya ini sekitar 3 mingguan ini dan aku akan sharing pastinya hasilnya seperti apa di wajahku so kalo kalian penasaran pasti ini yang pertama untuk klik tombol like-nya karena like dari kalian amat sangat bermanfaat melibih yang kalian kira aku akan seneng banget tambah bersemangat buat video kalo kalian klik tombol like langsung aja yuk ke reviewnya untuk package luarnya sendiri seperti ini kalo kalian bisa lihat ini masih kayak perpaduan warna krem dan hijau khasnya Axis Y ya dan di depan sini tertulis Axis Y New Skin Resolution Gel Mask dengan nettonya ada 100mm menurut aku cukup banyak juga untuk ukuran masker di bagian bawahnya ada klaim produknya kayak dia bisa menenangkan terus mencerahkan mengatasi kulit yang iritasi nanti kita akan langsung buktikan aja hasilnya seperti apa di wajahku setelah pemakaian 3 minggu ini terus ada juga kandungan utamanya yang pertama adalah Heart Leaf dimana ini bagus untuk menenangkan kulit udah gitu Sentela Asiatica lagi-lagi ini adalah salah satu ingredients yang menurut aku udah banyak banget dipake skincare karena memang dia bisa melembabkan mengenyalkan kulit pokoknya bagus banget terus yang terakhir 2% Niacinamide dimana dia bisa mencerahkan kulit meratakan warna kulit sekaligus juga mengatasi kulit yang kusam dan juga skin barrier yang lemah untuk detail ingredientsnya pasti akan aku tampilin di layar ya kalo kalian penasaran apa-apa aja dan nanti sebagian akan aku jelaskan waktu mengaplikasikan produknya ini di wajahku dan untuk packaging dalamnya sendiri seperti ini masih perpaduan warna hijau dan putih ya di bagian atas tutupnya warna putih waktu kita buka itu di dalamnya masih ada penutupnya lagi beserta aplikator aplikatornya ini nanti akan kita gunakan waktu mengambil produk maskernya ini terus kalau kalian lihat dari tekstur maskernya sendiri dia gel kental warna hijau yang ada butiran biji mukwortnya juga ini sama ya kandungannya dengan masker yang lama yang namanya wash off pack seperti ini yang aku punya karena sama-sama ada biji mukwortnya tapi yang lama ini kayak clay mask yang baru ini berbentuk gel sekarang aku mau kasih lihat cara pengaplikasian si gel masknya ini di muka aku dan kalau aku lihat di keterangannya ini sebenarnya bisa dipakai 2-3 kali dalam 1 minggu sesuai kebutuhan kulit kalian kalau aku sendiri sih karena tipe kulitnya normal to oily aku pakainya 2 kali aja dalam 1 minggu udah cukup jadi kalau aku pakainya 3 minggu sekitar 6 kali ya aku pakai gel masknya ini yang perlu kalian perhatiin sebelum menggunakan gel mask ini wajah harus dalam kondisi bersih jadi kalau aku sendiri biasanya pakainya kayak di malam hari gitu sore atau malam misalnya kita selesai menggunakan makeup atau berpergian biasanya kan kita bersihin wajah menggunakan micellar water setelahnya kita mandi dan menggunakan sabun cuci muka wajah sudah dalam kondisi bersih ya setelahnya langsung bisa ambil untuk gel masknya menggunakan aplikator yang tadi kalau aku sendiri sih gak langsung aku tembel-tembelin ke muka tapi aku taruh di tangan dulu secukupnya barulah aku aplikasikan menggunakan tangan ke permukaan wajah yang sudah kering ya oh iya untuk pengaplikasian gel mask ini dianjurkan menghindari area sekitaran mata dan juga mulut mungkin karena area-area tersebut kan sensitif ya kalian bisa langsung lihat detailnya aja disitu waktu aku mengaplikasikan di wajah pertama kali yang aku rasakan di wajah setelah mengaplikasikan gel mask ini aku merasa kayak dingin seger gitu loh karena memang ada kandungannya heart leaf yang dia ini bisa menenangkan kulit udah gitu mengatur produksi sebum dan memperbaiki jerawat selain itu masih ada kandungan natural lainnya yaitu artemisia princeps atau mukwort tadi untuk biji mukwortnya udah aku kasih lihat ya yang dia ini bisa menyejukkan dan menenangkan kulit serta menambah antioksidan di kulit wajah setelah selesai mengaplikasikan kalau aku sendiri sih biasanya aku diamkan kayak sekitar 15-30 menit memang di keterangan gak ada harus seberapa lama cuman biasanya standarnya aku segitu kemudian tinggal dibilas lembut aja dia menggunakan air hangat atau air biasa aja sampai bener-bener bersih setelahnya memang yang aku rasakan wajah aku tuh beneran kayak bersih keset tanpa ada rasa kering gitu loh karena memang ada kandungan natural ingredients lainnya yaitu Vic yang dia ini bisa meregenerasi kulit dan juga menjaga kelembapannya pokoknya yang paling kerasa kalau aku pegang halus itu adalah di sekitaran hidung aku yang sering ada geradakan komedo dan juga di bawah bibir sini yang kayak ada beruntusan atau komedo kecil-kecil gitu loh rasanya setelah menggunakan gel emasnya ini beneran halus banget karena memang ada kandungan juga yang namanya alatoin ini hampir ada di semua rangkaian skincare nya aksiswa ya karena dia bagus bisa melindungi skin barrier jadi kulit kita tetap terhidrasi ya gak kering setelah menggunakan gel emas ini selain itu ada kandungan yang namanya mad casu side dimana dia ini bisa membantu penyembuhan luka dan kalau misalnya aku lagi jerawatan nih bisa mempercepat juga penyembuhannya kebetulan kemarin di minggu ketiga aku pakai gel emasnya ini aku lagi PMS dan seperti biasa muncul jerawat yang gede ada isinya pokoknya kalau kalian ngikutin channel ku lama pasti udah tau ya permasalahan aku itu dan waktu mengaplikasikan gel emasnya ini aku sih merasa karena ada kandungan yang menenangkan gitu gak sakit sama sekali di bagian jerawatnya terus lama-lama sekarang untuk jerawatnya udah kering ya jadi untuk semua skincare aksiswa ini yang pernah aku coba memang kebanyakan bisa mengatasi permasalahan jerawat sampai iritasi karena memang kandungannya itu alami jadi cocok banget digunakan di semua tipe kulit termasuk tipe kulit kalian yang sensitif kalau di aku sendiri sih aku ngerasa kulit aku juga lebih lembab dan kenyal karena tadi ya ada kandungan sentela asiatika pokoknya itu dewa banget aku suka dan cocok menggunakan skin air itu masih ditambah satu lagi natural ingredients yang lainnya yaitu yum root dimana dia ini bisa mendorong pembentukan sel kulit baru udah gitu juga bisa mengurangi hiperpigmentasi pokoknya ini pas banget di usia aku yang udah 30an oh iya satu lagi yang aku rasain biasanya kan kalau setelah kita pakai makeup atau pergi itu muka kelihatan kering kusam setelah menggunakan si gel masknya ini sih aku rasa memang kelihatan lebih sehat dan cerahan gitu kalian bisa langsung lihat aja ya before afternya disitu btw untuk si gel masknya ini juga bisa dipakai setelah kalian menggunakan yang waste of pack Mookworth ini dari AXIS Y karena memang untuk yang waste of packnya ini kan sejenis kering mask yang dia itu bisa mengeksfoliasi wajah kita jadi bisa kayak menghilangkan sel-sel kulit mati dan juga kotoran yang masih menempel di muka dan setelahnya diaplikasikan yang new skin resolution gel masih ini itu kayak dia bisa lebih menenangkan gitu loh so sesekali bisa dikombinasikan ya untuk keduanya kalau kalian lagi merasa kulit kalian tuh kusam udah gitu kotor banget lagi-lagi untuk produk barunya AXIS Y kali ini dia juga bisa paket komplit mengatasi permasalahan kulit kalian so kalau misalnya nih kalian punya resolusi di tahun 2021 kulit lebih sehat, lembab, awet muda wajib banget kalian coba ya new skin resolution gel mask dari AXIS Y ini pokoknya aku merekomendasikan banget karena dia ini bisa cocok di semua tipe kulit termasuk kulit kalian yang sensitif menenangkan, melembabkan, pokoknya bagus banget kalau kalian masih penasaran nih detail produknya ini seperti apa kalian bisa langsung kepoin aja ya di Instagramnya AXIS Y.Indonesia dan karena hari ini baru aja launching bener-bener di tanggal 29 Maret so kalau kalian mau order bisa langsung aja ke websitenya atau ke e-commerce official store Shopee nanti untuk linknya bakal aku taruh di bawah jangan lupa kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah kalau nanti kalian udah cobain nih new skin resolution gel mask dari AXIS Y ini kayak gimana sih hasilnya di kalian apakah secocok dan sebagus itu jangan lupa kalian juga sebutin tipe kulit kalian seperti apa biar bisa di-share juga dengan temen-temen yang lain terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu seperti biasa ya buat kalian khususnya yang penasaran sama produk baru dari AXIS Y ini kalau kalian suka videoku pasti untuk klik tombol like udah gitu kalau kalian gak mau ketinggalan update video terbaru dari aku klik tombol subscribe dan notifikasinya sampai ketemu lagi bye 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 Sub indo by broth3rmax